Selamat datang di channel saya, jangan lupa like and subscribe. Selamat datang, Stephen Gunsa. Selamat datang, bintang. Silahkan kameranya dionkan semua. Kameranya dionkan. Ya, bagus. Terima kasih. Bisa mendengar suara Pak Dion? Bisa, Pak. Bisa mendengar suara Pak Dion? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masih 16 orang. Tolong semua dionkan ya kameranya. Celiven belum on kan kamera. Masih 14 anak. Silahkan kalau mau berbicara ataupun mau berbincang-bincang dulu tidak apa-apa. Diaktifkan suaranya tidak apa-apa. Belum dimulai. Ada yang mau sharing cerita, boleh. Silahkan. Atau mungkin ada yang mau bercerita pengalamannya juga boleh. Rafael mau cerita, Rafa, Ail. Tidak, Pak. Malu saya, Pak. Halo, Ail. Malu, Pak. Tidak mau, Pak. Tidak mau diam saja. Suaranya belum terdengar, Pak. Tes. Satu, dua, tiga. Suaranya belum terdengar. Oh, terdengaran. Tes. 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 ada yang mendengar suara saya, ya? Oke. Ada, ya? Saya bisa. Sudah. Baru 18 anak. Tidak. Tidak. Bisa mendengar suara, Pak Dion, ya? Bisa? Oke. Tidak, Pak. Masih 18 peserta. Bintang mau bicara? Bintang. 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 Semua sudah on-kan kamera, ya? Oke. Baru 21. Bintang. 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 Papa, Jesse. Esok kalau masuk di Zoom, nama kalian tolong ditulis nama lengkap, ya? Jangan nama HP-nya. Satu menit lagi, kita mulai. Sambil nunggu yang lain. Satu menit lagi. Abis, 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 bukan ya. Oke, sudah. Oke, untuk menyingkat waktu, karena tidak berlama-lama kita akan pembinaannya, kita mulai saja. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Tetap sehat, tetap di rumah, ya? Selamat pagi, Pak. Untuk mengawali pembinaan kita pada pagi hari ini, saya minta untuk berdoa adalah Audrey. Silahkan, Audrey. Terima kasih, Pak. Audrey. Audrey suka mendengar suara, Pak Dion. Silahkan dinyalakan. Bisa, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi, kan mau memulai pelajaran kami, Tuhan. Berkati Pak Dion yang akan mengajar kami dan berkati teman-teman kami agar bisa belajar dengan tekun dan fokus, Tuhan. Dan nansius haleluya. Amin. Oke, terima kasih, Aubrey, yang sudah mengantar kita dalam doa. Oke, jadi nanti Pak Dion akan presentasi selama lima menitan. Dan nanti setelah itu kalian akan saya pandu untuk sesi tanya-jawab. Kalian bisa bertanya apapun itu mengenai permasalahan di sekolah, tentang psikologi, dan sebagainya. Saya akan mulai share screen. Tolong yang belum di-unmute, mikrofonnya di-unmute dulu ya, supaya tidak ada suara lain. Sebentar, masih loading. Mohon bersabar ya. Masih loading ya. Bisa melihat tayangan PPT, Pak Dion? Bisa? Belum, Pak. Sekarang sudah ya? Belum, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan play. Oke. Jadi, hari ini adalah tanggal 3 Agustus 2020. Kita sudah memulai bulan baru. Otomatis kita harus ada semangat baru ya, untuk mengikuti pembelajaran, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kalian lawan, walaupun tetap di rumah ya. Di era pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan, dan menjaga kebugaran, supaya tetap sehat, agar terhindar dari virus-virus. Pembinaannya, kita naik slide, masih sama mengenai pembelajaran online. Saya tekankan lagi, yang pertama mengenai kedisiplinan, kedisiplinan di dalam mengikuti pembelajaran. Mulai dari mengerjakan tugas, dan mencermati beberapa perintah yang diberikan guru. Jadi, kalian harus mencermati beberapa perintah yang mungkin Bapak-Ibu guru sudah tuliskan di psikologi, ataupun lewat aplikasi yang lain. Yang nomor dua, langsung mengerjakan soalnya. Tidak usah absen hadir, kalau tidak diminta. Kalau kalian diminta untuk absen, maka ya tuliskan saja. Ada beberapa guru yang menyampaikan tugasnya itu sebagai absen. Jadi, kalian tidak perlu untuk menuliskan kehadiran. Untuk poin yang ketiga, perhatikan waktu dan jadwalnya. Kalian sudah saya bagikan jadwal untuk pembelajaran. Jadi, tolong diperhatikan dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harus diperhatikan waktunya juga, jam berapa, jam berapa, pelajaran apa. Jangan sampai tertinggal mengumpulkan. Memang ada waktu istirahat. Memang kalian diberi waktu kelonggaran untuk menyampaikan tugas. Tetapi, untuk seminggu ke depan, ataupun untuk pertemuan selanjutnya, waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas akan dibatasi. Jadi, sesuai jadwannya. Begitu ya. Saya kira jelas, apabila menyusulkan tugas tidak menghubungi Pak Dion. Jadi, ada beberapa anak, ada beberapa siswa yang kemarin sampai tadi malam, Pak Dion, Pak Dion, kalau ada tugas yang presentasi apa, mapel apa, mapel X, mapel Y, mengumpulkannya gimana, mempresentasinya bagaimana. Jadi, tidak tanya dengan Pak Dion ya. Jadi, mungkin bisa berkomunikasi dengan temannya, ataupun dengan guru yang bersangkutan. Saya tampilkan lagi nomor-nomor Bapak-Ibu guru. Mungkin kalian ada yang tertinggal, silakan di-screenshot, ataupun di-catat, di-persilahkan. Jadi, ada beberapa siswa yang menghubungi Pak Dion semua. Dikiranya Pak Dion mengajar semua mata pelajaran. Jadi, tidak ya. Jadi, Pak Dion hanya mengajar mata pelajaran PPKM. Di kelas 7, 8, 9, bayangkan Pak Dion, di WA, semua siswa krisdusa. Jadi, Pak Dion meresponnya. Jadi, Pak Dion akan membalas, ataupun menerangkan apa-apa yang sekiranya penting saja. Begitu sudah di-screenshot ya. Oke, saya juga mengulangi kembali, etika menghubungi guru. Ini juga bisa di-screenshot. Pilih waktu yang tepat ya. Jadi, jangan waktu-waktu istirahat, waktu-waktu tidak belajar. Maksudnya, di luar pembelajaran begitu. Jangan lupa katakan salam, dan langsung tutup poin saja. Itu cukup untuk materi saya. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Silahkan, yang mau bertanya, saya persilahkan. Atau nanti kalau tidak ada yang bertanya, saya urutkan sesuai absen. Atau sesuai yang ada di sini. Silahkan, yang mau bertanya, atau mau mengungkapkan isi hatinya, boleh. Jangan tertawa-tertawa, Keila. Ayo, silahkan. Mulai dari Keila dulu, silahkan. Boleh bicara. Di-onkan dulu. Bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Silahkan. Tidak ada yang saya sampaikan sih, Pak. Cuma, saya cuma mau pesan sama bimbing-bimbing lain. Kalau misalnya mau bekerja tugas, langsung saja. Oke. Langsung saja itu maksudnya gimana? Misalnya tadi, di grup, sudah dibagikan link-nya. Ada yang masih tanya, ini langsung ke Zoom. Nah, kan gitu. Betul, bagus. Bagus, Keila. Jadi, betul kata Keila, kalau ada tugas itu termati dulu. Jangan gegabah ya. Jadi, kalian berpikir secara dewasa. Kalian sudah mau menginjak SMP, jadi sudah tidak seperti anak SD lagi ya. Jadi, pola pembelajaran kalian, di SD sama di SMP itu berbeda. Kalau di SD, mungkin masih ada beberapa guru yang menuliskan list tugas. Hari Senin tugasnya apa? apa jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Kalau di SMP tidak, kalian harus mandiri, begitu. Mandiri untuk mengerjakan, mandiri untuk aktif di dalam mengerjakan tugasnya. Begitu. Terima kasih, Keila. Ada lagi? Enggak, Pak. Hanya itu saja. Ya, terima kasih. Sekarang, Stephen Gunsa, silakan aktifkan mikrofonnya. Mau bicara apa? Silakan. Sambil kita berkenalan satu sama lain, karena kita tidak bertemu ya, jadi kita bertemunya setiap hari Senin saja, seperti ini. Lewat virtual, begitu. Stephen Gunsa, bisa mendengar suara Pak Dion? Silakan diaktifkan mikrofonnya, nak. Mungkin belum, ya. Oke, kita lanjut saja ke Christian Alvin. Ya, silakan dialonkan, nak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Tidak. Saya mau sampaikan. Oh, ya. Oke. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Silakan, dimatikan lagi mikrofonnya. Siapa ya? Kemarin Rafa, Ail, Ail, mau bicara atau mau share tentang sekologi? Tidak, Pak. Saya sudah mengerti, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Silakan. Tidak, Pak. Sudah sembuh belum? Masih belum. Masih bengkak. Oh, ya. Oke, semoga cepat sembuh, ya. Iya, Pak. Terima kasih atas doanya. Oke. Bintang, kemarin karena terlambat, ya, Bintang. Silakan, Bintang, mau menyampaikan sesuatu. Iya, Pak. Dengar suara saya. Halo. Oke. Nah, saya mau mengatakan masalah sekologi, kalau tugas-tugas itu kan biasanya kadang ada kesalahan yang kayak, TKN kemarin yang berita situ. Nah, itu karena kesalahan itu saya jadi tidak tahu jawaban yang benar itu yang mana. Soalnya saya tetap tarik di Google, tetap jawabannya yang itu, tapi pas saya jawab, ternyata salah. Tidak tahu jawabannya yang benar. Tidak tahu jawabannya yang benar. nanti untuk tes selanjutnya akan saya tampilkan, supaya kalian tahu jawaban yang benar itu yang mana, begitu ya. untuk memudahkan kalian dalam belajar juga. Jadi, kalaupun ada jawaban kalian yang saya revisi, nanti otomatis nilainya akan bertambah. Jika jawaban kalian itu benar, begitu. Jadi, tidak akan merugikan kalian, begitu ya. Sudah jelas bintang ya. Jadi, nanti akan saya perbaiki di tes selanjutnya. Oke. Gaby mau bertanya, sudah mengangkatkan jari, mengangkat tangan, silahkan. Gaby, Gabriela, angkat tangan, ada mau pertanyaan, ada pertanyaan. Oh, mungkin ke pencet ya. Oke. Tidak apa-apa. Kalian belajar aplikasi juga ya, karena beberapa aplikasi itu memang seperti itu. Jadi, ada kita klik apa, jadi munculnya apa. Jadi, otomatis di HP itu juga berbeda. Ada yang lain yang mau bicara, mungkin yang belum pernah saya sapa. Aurel, mau bicara, nak? Silahkan, kalau mau. Tidak ada yang mau saya sampaikan, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Siapa lagi ya? Kok hanya sedikit yang muncul di penyak saya. Oh, sudah 24. Ada lagi? Enggak ya. Eki, YSGLA, mau ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, iya. Oke. Rafa, Rafa Kardia. Oh, iya. Stephen Emanuel. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dan yang lain sebagainya ya, saya, yang di punya saya hanya tampil beberapa saja. Silahkan kalian bisa men-screenshot atau bisa memfoto dari tayangan zoom ini. Silahkan. Saya beri waktu ya. Oke, sudah. Bintang sudah? Oke, pakai HP Bintang. Sudah, Pak. Oh, iya. Oke, enggak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita menutup acara ini dengan doa. Selama, tadi sudah Aubrey, sekarang Bintang. Karena Bintang kemarin belum jadi berdoa ya. Silahkan Bintang. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Allah telah membimbing kami dalam pembinaan ini, kali ini. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam pembelajaran hari ini. Amin. Oke. Terima kasih semua. Selamat belajar. Selamat belajar untuk seminggu hari ini, seminggu dan sehari ini. Semoga kalian diberkati Tuhan. Silahkan bisa meninggalkan chat Zoom ini. Shalom. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Terima kasih.